Hai guys, welcome back to my channel, bertemu lagi dengan saya Adrian. Kami, saya ingin membahas tentang sebuah produk yang baru saja saya beli, sebuah smartwatch yang harganya di bawah 100 ribu rupiah, yaitu M4 Band. Produk ini saya beli dengan harga lebih tepatnya 60 ribuan di salah satu online store. Sekilas, produk ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Mi Band 4, yang saat ini dijual dengan kisaran harga 450 ribuan. Apa saja yang kita dapatkan dari pembelian produk ini? Yuk, kita unboxing! Sebelum kita masuk sesi unboxing, ini adalah penampakan dari box M4 Band. Sebagaimana yang kita lihat, boxnya ini hampir memiliki desain yang sama dengan Mi Band 4. Perbedaan yang kentara di sini adalah, pada angka 4nya tidak ada hologram ya, seperti yang kita lihat pada Mi Band 4. Dan untuk penampakan dari samping, seperti ini, tidak memiliki keterangan untuk waterproof. Kalau berbeda dengan Mi Band 4, di sana ada keterangan untuk 580 M ya, sedangkan di boxnya M4 Band ini tidak ada keterangan untuk waterproofnya. Dan ini penampakan dari belakang. Sekarang kita coba unboxing dan lihat, apa saja yang kita dapatkan dari paket pembelian M4 Band ini. Oke, ini kotaknya sudah tidak ada isinya. Dan kita mendapatkan 1 unit smartwatch. Ini manual paper ya, smart bracelet. Dan terakhir adalah charging dock ya, seperti ini penampakannya. Setelah kita unboxing bersama, saya mendapatkan kalau produk yang ada di dalam M4 Band ini semuanya sama persis dengan Mi Band 4. Dimulai dari smartwatchnya sendiri, boxnya, dan bahkan charging docknya menyerupai dengan Mi Band 4. Nah, bagaimana dengan fitur menu yang ada di dalam M4 Band ini? Oke, sekarang kita akan coba ke dalam menu navigasi yang ditawarkan oleh M4 Band ini. Untuk mengoperasikannya, kita cukup dengan menekan touchpad yang ada di bawah. Kemudian M4 Band ini akan menyalah seperti ini. Untuk mengganti menu, kita cukup dengan menekannya sekali lagi. Kita masuk ke menu status, heart rate, heart monitoring ya guys ya. Seperti ini, menu sport. Lalu ini, other setting. Oke, menunya seperti itu saja. Dan untuk mengakses menu, tidak seperti Mi Band 4, dimana kita cukup dengan menekan touch di sini. Itu akan masuk menu. Tapi beda dengan M4 Band ini, bahwa dia tidak bisa kita touch seperti itu. Sehingga, untuk cara masuk menunya adalah kita dengan menekan nama di menu touch ini. Lalu kita baru bisa mengakses menu di dalam menu sportnya, seperti outdoor, indoor, riding, walking, exercise, dan back. Layaknya sebuah smartband, pasti dia memiliki sebuah fitur yang akan terkoneksi dengan handphone kita. Nah, untuk mengkoneksikan alat ini, cukup dengan download aplikasi yang namanya RealFit di Playstore. Setelah mendownload aplikasi tersebut, ada pilihan untuk link your health band via Bluetooth. Dan setelah terhubung, akan masuk menu seperti ini. Bagi kalian yang penasaran dengan spesifikasi M4 Band ini, nah, sekarang kita akan ulas spesifikasinya. M4 Band dilengkapi dengan layar 0.96 inch TFT resolusi 80x160. Berbalut bahan TPU dengan Bluetooth 4.0. Baterainya 90 mAh dengan pemakaian noximal 7 hari sekali charge. Support Android dan iOS telah dilengkapi dengan waterproof IP67. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli M4 Band ini, ada baiknya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk ini terlebih dahulu. Untuk kelebihan produk ini, desainnya yang stylish mirip dengan Mi Band 4. Memiliki fitur tracking seperti sport dan headlight monitoring. Harga yang ditawarkan juga cukup murah, yaitu Rp60 ribuan saja. Dengan harga Rp60 ribuan, tentu saja beberapa hal banyak harus kita relakan dari smartband ini. Berikut kekurangan yang saya temukan, yaitu tidak adanya garansi. Lalu, juga tidak akan bisa digunakan pada saat berenang. Serta sensornya yang belum terlalu akurat. Itu tadi semua adalah review saya tentang M4 Band ini. Sebuah smartband yang harganya hanyalah Rp60 ribuan saja. Jika kalian tertarik untuk membelinya, mungkin bisa memperlihatkan kembali kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Bagi saya personal, menurut saya produk ini adalah produk smartband yang cukup nyaman digunakan untuk harian, walaupun memang tidak bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, sekian review saya tentang produk ini. Apabila kalian menyukai videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, serta di-comment di bawah untuk video apa lagi yang ingin kalian nonton di channel ini. See you at the next video. Stay fit, stay healthy! Sub indo by broth3rmax